Kok mirip begal ya? Lebih sering tanpa facecam kok Jadi di video kali ini kita bakal membahas konflik Suburaya Yang mungkin sebagian besar orang udah pada tau ya Ya sesuai judul, kita bakal bahas konflik antara Suburaya Production dengan Chayo Proyek Ultraman 2007 adalah sebuah proyek ilegal Yang akhirnya membuat Ultraman ini batal tayang Pertanyaannya, orang pinter mana yang mau membuat proyek Ultraman ilegal? Padahal kan udah jelas ya kalau Ultraman itu milik Suburaya Pasti ada masalah sebelum hal ini terjadi Gak mungkin kejadian begitu aja Jadi mari kita bahas kenapa bisa ada kejadian seperti ini Kok bisa ada konflik antara Suburaya Production dengan Chayo Production Dan Ultramannya sampai batal tayang Nah di tahun 1974 Suburaya Production bekerjasama dengan Chayo Production Perusahaan asal Thailand Dan ini juga melibatkan UM Corporation Kerjasama ini adalah untuk distribusi Ultraman di luar Jepang Dan sekaligus melakukan collab untuk membuat karakter Hanuman Yang karakternya dimasukkan ke dalam Ultraseries Ultraman yang masuk dalam list kerjasama ini bisa kalian lihat sendiri disini Ini adalah surat perjanjiannya Mulai dari Ultra Ki sampai Jumbok S Jumbok S itu bukan Ultraman ya Ini adalah Yoda Hero milik Suburaya Nah perjanjian inilah yang nantinya bakal digunakan Chayo Setiap kali Suburaya menggugat mereka Konflik mulai terjadi di tahun 1995 Saat itu film kolaborasi Hanuman Versus 7 Ultraman dan Jumbok S Diubah judulnya oleh Chayo Bahkan ada anak perusahaan yang dibuat sama mereka Yang bernama Suburaya Chayo Hal ini akhirnya membuat Suburaya Menggugat Chayo Tapi gugatan itu tidak dikabulkan karena ada bukti sah dari perjanjian sebelumnya di tahun 1974 Tapi Suburaya ngotot nih kalau surat itu sebenarnya palsu Harusnya saat itu ada batasan yang diberikan Sampai kapan Chayo bisa mengeksploitasi Ultraman Sampai tahun 2004 Chayo masih mendistribusikan Ultraman di luar Jepang Dan mengambil keuntungan sendiri Ya pokoknya di tahun 2004 ini Suburaya bener-bener kacau Ini juga yang menjadi alasan kenapa Ultraman Nexus low budget Dan mereka pun berakhir gagal Nah tentang kegagalan seris Ultraman Nexus bisa kalian cek di video yang ini Kalian bisa cek aja videonya karena pembahasan ini sedikit berhubungan Lalu di tahun 2006 Dengan percaya dirinya Chayo membuat Ultraman mereka sendiri Yang diberi nama Project Ultraman Project ini nantinya bakal menampilkan beberapa Ultraman sekaligus Mereka membuat project ini di perusahaan cabang tadi Yaitu Suburaya Chayo Rencananya Ultraman buatan mereka ini akan tayang di China dan juga Thailand Di tahun 2007 Suburaya yang mengetahui hal ini tidak tinggal diam Dan mereka pun akhirnya mengejukan gugatan untuk Project Ultraman Di pengadilan yang ada di Bangkok, Thailand Surat yang selama ini menjadi andalan Chayo ketika digugat Suburaya Ternyata nggak bisa berbuat apa-apa Karena di surat perjanjian itu Chayo hanya bisa mengeksploitasi Ultraman-Ultraman yang ada di dalam list Bukan membuat Ultraman yang baru Di sini Chayo kalah telak karena nggak punya bukti lain Kemenangan Suburaya ini berujung denda untuk Chayo Dan Project Ultraman pun harus dihentikan Padahal waktu itu udah selesai produksi loh Lagian Chayo ada-ada aja gitu ya, nggak baca surat perjanjian apa Tapi persidangan ini masih sebatas Project Ultraman ya Masalah-masalah sebelumnya itu belum selesai Distribusi Ultra Brother di luar Jepang masih tetap dipegang oleh Chayo Barulah pada tahun 2017, ini masih baru banget nih Di pengadilan Amerika, akhirnya Suburaya mendapatkan hak mereka kembali Surat yang selama ini menjadi andalan Chayo Dianggap tidak sah atau diragukan keasliannya Hal ini udah dipastikan langsung oleh pakar-pakar yang memeriksa dokumen-dokumen tersebut Dan ya, akhirnya Ultra Brothers yang ada di dalam di sebelumnya Kembali dipegang haknya oleh Suburaya Production Jadi fix ya, yang salah itu Chayo Mereka dianggap membuat surat palsu Tapi yang jadi pertanyaan gitu ya Kok bisa? Dari tahun 1995 sampai 2017 Ini kasusnya baru selesai Perlu dipertanyakan juga sih pengadilan sebelumnya itu gimana Nah, tadi kita udah bahas sejarahnya ya Bagaimana awal konflik tersebut terjadi Dan kenapa Project Ultraman itu batal Sekarang kita bahas akibat dari konflik tersebut yang kita rasakan di masa sekarang Yang paling otomatik kerugian dari Suburaya Production ya Keuangannya itu jadi gak sehat lagi Sehingga akhirnya Bandai Yang dulunya cuma investor Punya saham kecil Sekarang udah memiliki saham dominan di Suburaya Production Makanya admin sering bilang gitu Ultraman sekarang yang berasa jualan mainan Itu ya karena Bandai Tapi gak bisa terlalu diprotes sih Karena saling menguntungkan Kita sebagai penonton terus bisa menyaksikan Ultraman tiap tahunnya Jadi gak salah juga mereka jualan mainan Kalau mereka gak jualan mainan Gimana nyari duitnya? Jadi secara teknis yang membuat Ultraman itu sebenernya adalah Bandai Karena mereka adalah pemilik saham terbesar di Suburaya saat ini Tapi yang admin pengen ya Meskipun jualan mainan Jangan sampai membuat ceritanya menjadi buruk Bebas sih jualan mainan Tapi jangan terlalu dipaksakan gitu Lalu apakah karena masalah ini Suburaya langsung membenet Thailand? Jawabannya enggak Justru karena ini Suburaya jadi tau Kalau fans Ultraman di Thailand itu besar banget Cayo sampai segitunya loh demi Ultraman Rela buat Ultraman sendiri Yang artinya pasarnya emang gede disana Jadinya Thailand tetap menjadi salah satu pasar terbesar Ultraman di Asia Tenggara Bahkan di Indonesia ini peminatnya masih kalah loh Untung aja ada RTV yang selalu gercep ngambil Ultraman baru buat ditayangin Dampak berikutnya yang kita rasakan di masa ini Ya kita gagal melihat proyek Ultraman Ada beberapa Ultraman yang harusnya tampil di proyek Ultraman Kan sayang banget gitu Coba aja kolaborasinya itu secara legal Secara resmi Contohnya Ultraman Grid Ultraman Powered Ultraman Reboot Kan enak di masa sekarang kita bisa melihat Ultraman-Ultraman itu Terus Ultraman-Ultraman apa aja nih yang ada di proyek Ultraman? Kita bahas aja sekalian lah ya Yang pertama ada Ultraman Millennium Ultraman Millennium diceritakan sebagai petugas dari Intergalactic Defense Force Dia juga punya hubungan dengan Ultra Brothers Ultraman Millennium adalah Ultraman yang sangat cinta damai Millennium percaya kalau konflik itu bakal membawa kehancuran aja Jadi dia rela mengorbankan dirinya Kalau misalnya kedamaian itu tercapai Mirip Ultraman Cosmos ya tapi versi lebih alimnya lagi Desain Ultraman Millennium masih showa banget Dengan mata berwarna biru mirip dengan Ultraman Powered Color Timernya juga mirip Powered nih Millennium juga punya pola dada yang sangat mirip dengan Ultraman Ginga Yang kedua ada Dark Ultraman Atau Ultraman Zoul nama aslinya Dia diceritakan sebagai Ultraman yang berasal dari Land of Light Awalnya Zoul ini adalah Ultraman yang baik Tapi akhirnya jatuh ke dalam kegelapan Dan mempunyai misi Dia harus mencari Ultraman Millennium Sifatnya sangat jahat dan tidak peduli dengan kematian Yang penting misinya berhasil Tapi setelah dia bertarung dengan Ultraman Millennium Dia pun akhirnya kembali ke jalan kebenaran Yang terakhir ada Ultraman Elite Diceritakan kalau dia tercipta dari DNA-nya Ultraman Millennium Ultraman Elite ini adalah Ultraman buatan manusia Dia akhirnya merasuki seorang petugas bernama Ekin Yang diperankan oleh Ekin Chang Nah kalau kalian misalnya pernah mendengar Ultraman Ekin Chang Ya itu adalah Ultraman Elite Ultraman Elite sebenarnya memiliki masalah pembentukan DNA Sehingga Human Hosting ini hampir sering terbunuh Karena masalah tersebut Nah jadi itu dia 3 Ultraman yang berasal dari proyek Ultraman Di rencananya harusnya ada 52 episode Dengan tambahan 1 movie kalau proyek ini tayang 3 Ultraman tadi pernah muncul di Steak Show tahun 2001, 2003, dan 2004 Jadi awalnya proyek ini adalah Steak Show Yang akhirnya dikembangkan menjadi seris TV dan juga movie Ini semakin menunjukkan kalau Suburaya beneran dirugikan banyak nih oleh Chayo Mereka udah memanfaatkan Ultraman Ilegal ini dari tahun 2001 Dan kasusnya baru selesai di tahun 2007 Ya mungkin itu aja sih dampak yang paling berasa ya Suburaya hampir bangkrut untungnya ada Bandai Terus proyek Ultraman juga batal Sebenernya tanpa konflik di tahun 1995 pun Proyek Ultraman ini juga gak bakal tayang sih Tapi tanpa konflik ini Chayo gak mungkin kepikiran untuk membuat Ultraman sendiri Mereka sering digugat Tapi mereka juga sering menang Jadinya mereka itu berasa di atas angin Apapun yang mereka lakukan pasti bakal menang Oke nah jadi itu dia pembahasan kita tentang proyek Ultraman yang batal Yang berawal dari konflik Suburaya Production Versus Chayo Production perusahaan asal Thailand Suburaya sudah menyelesaikan ini di tahun 2017 Satu kata untuk Chayo Komentar aja di bawah Ini beneran ngeselin banget sih Dan segini ajalah video kali ini Semoga kalian bisa paham Kalau gak sembarangan orang Bisa membuat Ultraman Bisa membuat Ultraman Tapi harus ada izinnya dulu Harus kolaborasi Let's go peki tuh mantep banget Mereka bekerja sama membuat Ultraman ribut Ya semoga aja ke depannya Indonesia juga kayak gitu RTV tuh Ayo dong kolaborasi juga dengan Suburaya Oke kita close aja videonya ya Seperti biasa Jika kalian suka video ini Jangan lupa tekan tombol like-nya Subscribe bagi yang belum Comment dan share juga video ini Follow Instagram Amin Proyogadiski65 Donasi bagi yang mau Linknya ada di deskripsi Terima kasih telah menonton And see you next video